...sidai tantungguh agar tetap rima selama menunggu penetapan resmi anggota Plat Prof. Wasaka 2018, atlet gulat Kalimantan Selatan hanya melakukan latihan kondisioning dengan angkat beban. Materi tersebut salah satu program yang wajib di lahap pegulat 3 kali seminggu. Atlet gulat Kalimantan Selatan penghuni Plat Prof. Wasaka 2017 hanya melakukan latihan kondisioning di gedung gulat komplek Gor Hasanuddin HN Banjarmasir. Mereka melahap berbagai materi angkat beban seperti band press serta bumble card, serta bergantian selama 90 menit. Menurut pelatih gulat Plat Prof. Wasaka Indra Syafri, latihan beban ini untuk meningkatkan kekuatan otot tubuh, mengingat power menjadi kunci utama cabang gulat selain teknik dan fisik. Sementara ini kita latihan beban dulu untuk menjadikan kekuatan pada kondisi berat. Dan karena sampai sekarang belum ada kesuka, penetapan siapa-siapa atlet yang dipastikan untuk posaka itu, jadi kita sambil kondisi menjadikan dulu. Biasanya kekuatan kita ambil latihan beban, kemudian nanti kalau kita latihan teknik kita ambil matras, kemudian untuk latihan S2, kita ambil dua patah saat belakangan. Saat ini materi gulat beban dilakukan tiga kali seminggu. Seiring belum adanya penetapan siapa saja pegulat kalsel, yang masih bertahan dan terlempar dari pemusatan latihan prestasi mulik Koning Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, tim Liputan, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!